Wah ini kayaknya bisa dicopet nih Ya guys kali ini kita akan unboxing lagi Sebuah die case atau miniatur Mobil-mobilan atau mainan mobil-mobilan Dari merk Inno Nampa Dan ini adalah model Toyota Celica 1600 GTV TA22 oke keren sekali ya Seperti ini packagingnya ya Disini ada gambar sketsa dari mobil Toyota Celica itu sendiri ya Sementara di bagian belakang sini Ada tulisan Toyota Official License Product Disini ada lisensi dari Toyota dan disini tertulis Toyota Celica 1600 GTV TA22 warnanya green With luggage Luggage itu dengan sebuah Copper di atas ini ya Gokil disini ada facebooknya Inno ya terus disini Ada produce by Innovative Service and Trading Corporation Limited atau diproduksi Oleh perusahaan Inno 64 ya Oke Seperti apa die case nya Langsung saja kita unboxing teman-teman Let's go Jadi ini adalah Inno 64 terbaru teman-teman ya Ini baru saja masuk Indonesia pada bulan Juni 2022 ya Akhir Juni ini ya Dan menurut saya ini oke banget ya Untuk kita koleksi teman-teman Karena mobilnya ini benar-benar Unik dan ikonik ya Oke disini Disini ada Celica GTV ya Disini warna ijo nya itu Ijo-ijo lumut teman-teman ya Dan Sementara disini kita lihat nih Ini kotak agrilite nya Kita lepas dulu Oke Nah seperti ini teman-teman Lihat ini Warnanya keren sekali ya Benar-benar warna yang klasik sekali ya Warna ijo Lumut teman-teman ya Ijo nya ijo-ijo gelap Atau sorry Ijo botol kali ya Ijo botol lebih tepatnya ya Kalau ijo lumut kayaknya gak gini Ini warnanya lebih tepatnya Ijo botol Atau ijo diamond Nah kita lihat tatakannya Di sebelah sini ada tulisan Toyota Celica 1600 GTV TA22 Celica GTV Oke seperti ini tatakannya ya Ada ini ya Aksen warna emas disini ya GTV Disini ada tulisan Inno Terus ini kita lepaskan dari skrupnya teman-teman Nah Inno models 64 Jadi kita lepaskan dulu Kita lepaskan dulu Ini agak seret sekali ya Jadi hati-hati Jadi kalau terlalu seret dia nanti Bannya terlalu nempel dan kempes nanti ya Jadi banyak Bannya gak bener-bener bunder Nanti malah kempes Karena terlalu nempel Terlalu menekan ya Ke base-nya Atau sasis Ke ininya Ke tatakannya ya Terus ini kita dapat Something disini TA22 ya Ini di Kempat sini Nice Kemudian kita bahas die case-nya teman-teman ya Keren sekali ini Wow ini mantap banget ya Ternyata bannya bisa rolling Wow Nice ya Tidak nih Wow bisa rolling teman-teman ya Nah Belepan belakang bisa rolling teman-teman Enak banget ya Ini keren sekali Wow Jadi sekarang Inno tidak hanya ini ya Ini keren sekali ya Bisa rolling ya Jadi gak cuma bisa jadi pajangan Tapi juga bisa dimainin Ketika kita lagi bosan ya Hahaha Nah sekarang kita lihat nih Warnanya cakep sekali Ijo-ijo nya itu ya Ijo Botol metallic ya Warna-warna seperti ini ya Keren sekali ya Ijo gelap ya Ijo gelap metallic Warna ini ya Klasik sekali Disini kita lihat Ini ada spionnya ya Disini ya Spionnya itu gak disini Tapi disini ya Di sebelah kap ini ya Kap depan Nice banget Nice Nah Nah teman-teman ya Kalau dari depan sini Sayangnya kayak Kalau logo GTV-nya ini ya Kok GTV-nya kok agak Ini ya Agak mingseli ya Sayang banget ya Ini kurang simetris ya Hahaha Tapi gak masalah Disini ada detail lampunya ya Lampu depannya seperti ini Ini lampunya menggunakan plastik Mika Teman-teman ya Jadi keren banget Detailnya Wow Cakep Disini ada tulisan Selika GTV Terus ini ada lampu Sand Warna oranye disini ya Di bawah Kemudian ini untuk Lipsnya ya Atau bumpernya disini ya Warna Ijo Metallic juga Ijo Diamond Metallic Atau Ijo botol Metallic ya Warna Ijo gelap Metallic Seperti ini ya Lihat nih ada warna glitter-gitternya ya Keren sekali Warnanya cakep Disini bagian detail depannya Di cup depannya Seperti ini teman-teman Ini cakep sekali Kemudian untuk Wipernya ini ya Ini warnanya silver Eh di warna Silver atau chrome ya Disini ya Dan ini wipernya bisa gerak Coy Nih ya Jadi wipernya itu bisa gerak Dikit-dikit ya Jadi oke banget ya Bener-bener Kalau dari Di foto aja ini Mirip banget dengan Mobil asli teman-teman ya Wih Mantep Keren sekali ya Wih Menurut saya ini Ino sudah Bener-bener Sangat kompetitif Dengan merk-merk lain Yang memproduksi model Miniatur seperti ini ya Dan kita lihat Di bagian samping Kiri Seperti ini Ini aksen kuningnya Ini keren sekali ya Kuning-kuning keemasan Seperti itu Disini ada Detail lampu sen warna oranye Terus ini ada Atasan GTV Disini ada Selika Kecil banget Kita zoom lagi Semoga kelihatan Disini ada Atasan selika Apa ini TA2 Ya kali ya TA22 Disini ada Detail Handlenya Seperti ini Untuk kacanya Juga clear ya Kacanya bening Kita bisa lihat Interiornya ya Kalau interiornya sih Warna hitam ya Detail garis pintunya Bisa kelihatan ya Teman-teman ya Jadi bener-bener Tegas Jelas Dan ini ya Tidak tertutup Sama jetnya ya Cakep Wow Difoto dari samping pun Kelihatan mobil asli ya Wih Bener-bener menggoda ini Kemudian kita lihat Di bagian ini ya Belakang Wah Ini yang bagian favorit saya Ini disini kita Dilengkapi dengan Sebuah aksesoris Berupa copper ya Detail copernya warna coklat ya Cakep ya Jadi disini ada Roof racknya Tapi roof racknya Di bagian sini ya Bukan roof rack namanya ya Baggage rack Disini bagian belakang sini ya Ini racknya warna Warna silver atau metallic ya Silver atau chrome ya Kemudian ini untuk Kopernya seperti ini Nempel ya Ini materialnya plastik ya Sementara untuk body Dan sasisnya ini Terbuat dari metal Cakep sekali Kemudian untuk Bannya ini karet Gak usah ragu Bannya ini karet ya Jadi bukan kaleng-kaleng Disini Untuk detailnya juga Keren sekali ya Ini detail velgnya Seperti ini Warna silver atau chrome ya Cakep sekali Ada skrup Apa namanya Baut-bautnya ya Keren ya Wow Cakep sekali Wih Bener-bener mobil yang Sangat klasik sekali Ini bener-bener menggoda Bagi teman-teman yang Suka dengan mobil-mobil tua ya Wow Cakep Kemudian kita lihat Di bagian belakang ya Bagian belakang seperti ini ya Disini ada Tuan Toyota ya Agak kecil ya Disini Terus ini untuk Lampu belakangnya Menggunakan plastik juga Berwarna merah Dan putih ya Seperti itu teman-teman ya Bisa kelihatan ya Ini plastik ya Dan disini ada Tuan Celica GTV Dan ini ada Detil tulisan kecil juga disini ya Cuma gak begitu kelihatan Dan disini ada Ini ya Kenal portnya Kenal portnya warna Chrome Ya Cakep sekali ya Wow Bener-bener oke banget nih Toyota tua Oke Dan kita lihat disini Wow Ini juga cakep sekali ya Mantap Bagian kecil belakangnya Ini ada Ininya ya Ada detail defoker ya Jadi ada tekstur garis-garis Seperti ini ya Jadi untuk mengurangi kabut Kalau di mobil aslinya Disini untuk Framenya Frame Kaca belakangnya Warna hitam Dan disini juga ada Warna silver juga Wah Mantap nih Wah Bener-bener penggoda iman Sebentar untuk bagian Samping kanan Seperti ini ya Detilnya juga menawan ya Detilnya sangat keren sekali ya Hampir sama dengan Detil Samping kiri ya Wow Cakep ya men Cakep sekali ini Kemudian untuk Setirnya ini setir kanan ya Nah disini ya Bisa kelihatan Ini dashboardnya warna hitam Dan kursi-kursinya juga warna hitam ya Seperti itu teman-teman ya Dan disini Detil spionnya ya Wow Mantap Mantap sekali Bisa rolling juga Lancar lagi Wah Bisa balapan di track oran Kemudian untuk bagian ini ya Sasisnya Disini ada Gulliver 64 Dan disini ada Skrupnya Kalau pengen lepasin Bodinya ya Bisa bongkar Ganti ban juga bisa Disini detail gardannya ya Oke banget Detil bawah-bawahnya juga oke sekali Disini ada lubang Buat nancepin ke Tatakannya ya Ini ada Inno 64 Toyota Celica TA22 1 banding 64 Made in China Mobil tua yang saat oke sekali teman-teman ya Motoba Dari Jepang Mobil Toyota Celica 1600 GTV Wow Benar-benar oke banget Cakep sekali Jadi Saya akan ngasih rating Untuk Mobil Atau die case ini ya 98 Dari 100 Wow Keren ya Tinggi sekali Karena mobilnya benar-benar Ini ya Benar-benar di Atas ekspektasi kita Yang jadi minus disini Cuman ini ya Logo GTV nya yang masih Miring ya Masih penempatannya Miring Meskipun detailnya Sudah sangat oke sekali ya Jadi nilainya Nggak sempurna-sempurna amat Tapi menurut saya Ini sudah sangat oke sekali ya Teman-teman ya Benar-benar oke Jadi ban bisa rolling Ada fitur-fitur Seperti wiper Bisa goyang Gerak Dan detailnya Sangat keren menawan ya Seperti ini teman-teman Wow Benar-benar oke banget Oke teman-teman Itu aja review Sementara saya ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Comment dan share Thanks for watching Until next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax